Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Itam Mulyati dari kelas A dengan NIM 210-20-69 dari kelompok 5 akan mempresentasikan dashboard UMKM warung kebutuhan Pukok kelompok 5 terdiri dari Azmi dengan NIM 210-20-35 Mephani dengan NIM 210-20-07 dan kemudian saya sendiri Itam Mulyati 210-20-69 UMKM yang diteliti yaitu warung kebutuhan Pukok Permasalahan Yang pertama, perlunya digitalisasi UMKM sebagai bentuk adaptasi bisnis di era digital Yang kedua, pola belanja konsumen yang lebih memilih belanja di e-market Yang ketiga, warung kebutuhan Pukok yang hanya diketahui warga sekitar dan tidak menarik konsumen pendatang baru atau orang yang terbiasa menggunakan e-market Skateholder UMKM Yang pertama, pengelolaan manajemen Yang kedua, peningkatan pelayanan dengan mengikuti BIMTEK atau seminar UMKM Strategi solusi Yang pertama, yaitu mendaftarkan toko kelontong ke e-commerce Yang kedua, membuat penawaran menarik Yang ketiga, mendorong toko kelontong agar beradaptasi dengan dunia digital Tujuan UMKM Yang pertama, memasarkan produk lebih luas Yang kedua, meningkatkan perekonomian toko kelontong melalui platform digital Yang ketiga, yaitu mempermudah konsumen dalam berbelanja kebutuhan Pukok Platform partnership, yaitu Yang pertama, ada BliBliMart Yang kedua, ada ShopeeMart Kemudian ada GoMart Kemudian ada GrabMart Saran pendukung Gomart adalah layanan Gojek yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari dengan mudah Dengan menggunakan Gomart, pelaku UMKM bisa menaftarkan usaha miliknya dan melalui Gomart ini semua orang bisa membeli produk UMKM dengan sangat mudah juga menambah sarana penjualan baru yang mampu menarik lebih banyak pelanggan Intelligent dashboard, yaitu tingkat pemakaian Gojek dengan data sebagai berikut kemudian pengetahuan masyarakat tentang Gomart sebagian besar sudah mengetahui dan ada juga beberapa yang belum mengetahui kemudian penilaian masyarakat tentang Gomart yaitu sepenuhnya setuju tingkat keyakinan masyarakat terhadap Gomart untuk meningkatkan penjualan yaitu kurang yakin sebanyak 35% yakin sebanyak 35% sampai dengan 70% sangat yakin yaitu 70% tentang waktu untuk bergabung dengan Gomart yaitu kurang dari 1 tahun ada juga yang 1 sampai 3 tahun ada juga yang lebih dari 3 tahun search evaluasi tawaran kerjasama kemitraan dengan Gomart dari sudut pandang konsumen dan usaha retail di Toko Bandung tahun 2016 kemudian ada development time yang pertama ada survey UMKM atau Toko Kontong tersebut yang kedua ada Bintek Owner yang ketiga ada pendaftaran atau berpartner dengan e-commerce yang keempat ada user testing yang kelima ada launching sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh